Halo teman-teman, kembali lagi bersama Upin. Kali ini Upin mau pulang kampung ke kampung Durian Runtuh. Upin numpang kereta api barang. Karena Upin tidak memiliki uang untuk membeli tiket kereta api penumpang. Untungnya masinis kereta baik. Di dalam perjalanan, masinis kereta bertanya kepada Upin. Upin apakah kamu sudah makan? Upin pun menjawab, Upin belum makan. Dan akhirnya masinis kereta api memberikan sepotong roti kepada Upin. Upin sangat berterima kasih sekali terhadap masinis. Di sepanjang perjalanan, Upin meneteskan air mata. Karena Upin sangat merindukan Ipin, Kak Ros, dan Opah. Upin menyesali perbuatannya karena telah pergi dari rumah tanpa memberi tahu keluarganya. Dan akhirnya Upin sampai di stasiun kereta api Durian Runtuh. Upin melanjutkan perjalanan menuju rumah dengan berjalan kaki. Upin menonton! Upin menonton! Upin menonton! Upin menonton!